bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kembali lagi tutorial PPA kali ini tutorial akan membahas mengenai mata kuliah pengantar model linear untuk persiapan uas nah sebelum kita mulai ke tutorialnya diharapkan teman-teman untuk mengisi absensinya terlebih dahulu yang udah disediakan di deskripsi youtube di bawah ya atau ada di redaksi yang udah dikirim ke grup tangkatan nah sebelum itu juga mau ngasih tau dulu nih bahwa PML ini adalah mata kuliah baru sehingga tidak ada soal ujian tau sebelumnya maka dari itu disini tutorial akan membahas beberapa soal-soal latihan yang ada di modul kalau gitu kita langsung aja ke soalnya ya nah disini pada bab yang pertama ya pada bab 4 disini ada soal katanya disini kita harus menguji untuk hipoteksi hipoteksi beta 0 beta sama dengan 0 dan H1 beta tidak sama dengan 0 nah dimana ini datanya X nya ada 1, Y nya juga ada 1 berarti ini adalah regresi sederhana hingga untuk model regresi sederhana itu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah EI dengan Y nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6 hipoteksi kayak tadi dimana yang pertama H0 nya model tidak valid dan A1 nya dia model valid alpanya kita pakai 5% nah disini statistiknya kita buat X nya itu dalam bentuk matriks nah karena tadi kan X nya cuma ada 1 nih nah kalau misalkan X kita buat matriks dia jadi ada angka 1, 1, 1 di depannya dimana angka 1, 1, 1 menunjukkan untuk X0 dan untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu menunjukkan untuk X1 habis itu kita kali-kalikan yang pertama kita cari X transpose X ini hasilnya kayak gini selanjutnya kita inversekan dia hasilnya kayak gini selanjutnya kita cari Y transpose X hasilnya ini selanjutnya kita cari X transpose Y hasilnya ini nah dari situ kita lanjut ke yang KT dimana rumus dari J KT itu sendiri adalah Y transpose Y hasilnya adalah 100,63 selanjutnya kita cari J K R rumusnya adalah Y transpose X dikali X transpose X inverse dikali X transpose Y hasilnya adalah 99,53324 selanjutnya udah J K T, J K R selanjutnya kita cari J K E dimana rumusnya berarti J K T dikurangin J K R hasilnya adalah 1,09,7,6,2 habis itu kita cari K T kuadrat tengahnya K P R, K T E dan nyari X1 nah untuk D B dari regresi itu kan P berarti parameternya berarti tadi kan ada X0 dan X1 ya berarti disini P nya 2 nah untuk K T E dia keseluruhan N nya N nya tadi kan 6 dikurangin 2 hasilnya adalah 4 jadi D B dari R nya adalah 4 sedangkan D B dari total adalah N sama dengan 6 nah habis hitung K T kuadrat tengah dan F hitung nah teman-teman harusnya ini dibuatkan tabel ANOPA ya yang isinya ada sumber variasi B, C, K, K, T dan F hitung habis itu kita cari kriteria ujinya dimana seperti biasa kriteria ujinya adalah tol ke 0 apabila F hitung di dari F tabel dimana F tabel ini adalah F B, ALPA, DB1, DB2 DB1 ini adalah DB regresi dimana tadi DB regresi nya adalah P sama dengan 2 dan DB yang kedua adalah DB error karena DB error nya itu adalah N minus P sama dengan 4 nah disini dapat F hitungnya dia lebih dari F tabel jadi dia tol akan 0 maka model paling digunakan pada taraf artinya 5 P nah kita lanjut aja disini ada soal untuk example 4.2.1 nah untuk soalnya teman-teman bisa langsung lihat aja di modul dimana disini ada data X data X ini udah dipartisi ya dia jadinya X sama dengan X1 dan X2 berarti yang sebelah sini nih ini kan berarti X2 ya nah berarti sisanya ini 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 yang kita sebut sebagai X1 betanya juga udah dipartisi kemudian ini juga ada data Y diambil dari sample 4.131 kita masukkan hipotesisnya dulu seperti yang ada pada pada soal dimana yang halnya dia model reduce memadai sedangkan untuk X1 dia model lengkap yang lebih memadai disini tuh kita ingin mengungsi apakah model yang kita pisahkan dengan model yang lengkap itu dia mana sih yang lebih mudai kayak gitu modelnya tetap ya dia model regresi nah yang pertama kita cari dulu CKR nya berjumlah kuadrat dari yang full model full model berarti rumusnya kayak gini tetap sama seperti biasa seperti pada nomor satu ini hasilnya 38978,383 selanjutnya kita cari JKT untuk model juga rumusnya dia transposin selanjutnya disini kita cari JKR untuk yang kita pisahkan yang pertama kita cari yang gamma 2 dulu kan yang gamma 2 berarti yang ini kan yang beta beta 3 ini berarti harusnya beta 0 beta 2 beta 3 kita cari dulu untuk model untuk JK dari beta 3 ini berarti pakenya yang X2 yang lagi merah kayaknya X2 kita rumus dari JKR yang pertama ini adalah R dari gamma 2 rumusnya kayak gini nah tapi kan tadi teman-teman lihat kan untuk X2 kan nilainya satu satu semua hingga nanti ini rumusnya bakal jadi karena tadi kan satu 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 semua ini tuh bakal nilainya bakal satu rumusnya dia transpose X2 dikaitkan X dan pose Y nah dan setelah disederhanakan dia bakal jadi kayak gini rumus ya sigma Y diperhatikan itu kita hitung hasilnya 21800,5538 setelah itu kan tadi kita ngitungnya yang beta 3 nah sekarang kita nyari yang gamma 1 yaitu nyari yang beta 0 beta 1 dan beta 2 pakai X nya juga berarti X1 berarti dari 4,44,18,5,48,17 nah tapi biar gampang rumusnya ini aja R beta atau R total JKR jumlah kuadrat dari total dikurangin jumlah kuadrat dari gamma 2 itu hasilnya 17177,8308 nah selanjutnya disini kita nyari errornya mana JKR nya kayak biasa rumusnya JKR dikurangin JKR regresi yang full hasilnya 688,6261873 setelah itu masukkan ke tabel ANOVA nah yang pertama nih kita masukin dulu yang full model full model berarti ada regresinya ada residual dan ada total BB nya berarti kan tadi beta nya beta 1 ada beta 0 beta 1 beta 2 beta 3 berarti ada 4 parameter ya full modelnya berarti 4 sekarang totalnya tadi ada 11 N nya 11 sekarang untuk residual berarti 11 dikurangin 4 dia 7 nah sekarang yang reduce nya yang reduce kan tadi berarti yang gamma 2 itu kan berarti cuma ada beta 3 aja berarti dia parameternya 1 sedangkan untuk yang gamma 1 itu dia ada beta 0 beta 1 dan beta 2 berarti dia parameternya 3 ini enggak JK JK nya masukin terus KP nya masukin F nya masukin nah disini yang mau kita pakai itu yang ini yang gamma 1 angka yang gamma 1 untuk F tabelnya juga dia alpha koma DB 1 itu DB dari gamma 1 berarti yang 3 DB yang kedua dia tetap B dari error 7 hasilnya adalah 4,35 sehingga FB 2 lebih besar daripada Ektat maka dia tolak kembali next selanjutnya disini untuk soal nomor 3 makanya temukan untuk R beta 2 beta 0 beta 1 beta 3 untuk data pada example 4.8.2 nah disini kita sederhana ini lulusnya dari R beta 2 2 garis beta 0 beta 1 beta 3 itu jadi R beta 2 nah dimana rungisnya kayak gini sama kayak JKR biasa cuman bedanya disini kita tambah pada X nya nih pada yang X nya dia ditambah 2 2 2 kalau misalnya ditanyanya R beta 3 berarti X kita gunakan adalah X 3 nah dipakai dimana sih X 2 nya disini kan disini X nya itu ada 4 kolom nih 4 kolom ini digunakan untuk yang yang pertama nih X 0 yang kedua untuk X 1 yang ket maaf biar gampang ini aja yang pertama iya untuk pasangnya untuk beta 0 yang kedua untuk beta 1 ketiga untuk beta 2 yang ketiga untuk nah karena kita mau nyarinya beta 2 makanya kita gunakan adalah yang kolom yang ini nah kita jumlah-jumlahkan karena tadi itu kan kolomnya cuma ada satu ya yang X 2 nya cuma satu Y2 cuma ada satu kolom maka dia bisa jadi ini dia untuk X transposinya itu sama dengan Y transpos X C menjadi 7 ya untuk R beta 2 tinggal masuk masuk A nya 85,5625 next selanjutnya nah disini untuk bab selanjutnya untuk nomor 6 disini yang pertama tentukan rank dari A apakah rank dari A ini adalah sama dengan 2 nah ini sebenarnya ada beberapa cara salah satunya ada cara yang bapak gitu yang bapak ajarkan tapi aku takut salah gitu jadi disini aku mau pakai metode yang udah biasa aja ada metode gauss dan metode minor matrix setode gauss kita belajar algebra linear elementar dimana berarti kita jadikan yang ini jadi angka 1 sisanya jadi angka 0 tuh berarti ini langkah-langkahnya ya karena disini pas kita mau jadi angka 1 tapi dia udah 0 dan gak bisa dia apa-apain lagi maka disini di matrix identitas cuman ada 2 kolom ya paling itu sama dengan 2 nah selanjutnya untuk minor matrix nah disini untuk kakak minor matrix ini kita ambil matrix 2x2 pada matrix pertama jadi bebas bebas aja gitu temen-temen mau ambil yang mana aja disini aku ambil yang 1 2 3 dan aku ambil juga yang 7 sama 5 12 kalau misalnya temen-temen mau pakai yang 12 min 3 4 minus 2 juga gak apa-apa pokoknya ambil matrix 2x2 dari matrix utamanya habis itu kita cari determinannya yang pertama ini determinannya 1 baru determinannya minus 9 ini kalau misalkan lebih bagus dia carinya dari seluruh seluruh elemen yang ada di A cari matrix 2x2 itu determinannya bakal 0 atau sebenarnya 0 kalau misalkan dalam matrix A itu kita cari determinan matrix 2x2 dan semuanya tidak sama dengan 0 maka itu adalah rangnya kalau misalkan dia ada yang sama dengan 0 maka 2 itu bukan rang nah karena itu tidak sama dengan 0 maka 2 adalah rang dari A nah next aja yang kedua disini disuruh cari matrix pas bersyarat itu dari M 1 2 3 7 langkah yang pertama kita cari determinan karena dia tidak sama dengan 0 berarti dia non-singular habis itu kita inversekan habis di inverse kita cari transpose-nya habis itu kita masukkan ke dalam matrix A di tempat yang sesuai gitu ini kan M nya 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 itu berarti dapat dari ini 1, 2, 3, 7 nah berhati-inan si M inverse transpose-nya itu kita taruh di sebelah sini nah sedangkan sisanya kita simpan 0 ini kan berarti kita taruh di sini nah berarti sisanya dia jadi 0 habis itu kita transpose-kan nah yang kita transpose-kan itu berarti matrix matrix inverse bersyarat ini matrix inverse bersyarat nah selanjutnya yang C ini juga sama disuruh nyari oh yang C itu disuruh nyari matrix inverse bersyarat lain dari A nah disini kalian bebasnya mau ambil komponen mana aja dari A disini kalian bisa ambil 5, 12, 12, 4, 4 yang jadi M nya boleh mau yang itu mau yang 3, 0, 7, 1 juga boleh tapi disini aku ambil yang 12, 4, 3, minus 2 itu jadi M nya itu jadi M nya disini kita seperti tadi cari determinannya dulu habis cari determinan kita lakukan inverse inverse berarti ini kan 1 per minus 12 itu didapat dari determinannya kemudian ini kita balikan minus 2 kan tadinya ada disini jadi di atas 12 yang tadinya di atas jadi di bawah tadinya 4 positif jadi negatif 3 tadinya negatif jadi positif udah kali-kalikan terus kita kita transpose habis di transpose kita simpan di matriks utamanya dengan posisi yang sama kita ambil M nya sisanya kita taruh 0, 0, 0, 0 habis itu kita transpose dan jadilah matriks inverse bersyarah udah deh selanjutnya 19 untuk A, B nya itu sama ya untuk nah sekarang untuk yang C nih yang C diminta katanya show that the system of normal equation is consistent disini disuruh nyari solusi nah para langkah yang disini kita nyari solusi dengan cara manual karena gak disuruh pakai teorema apapun gitu jadi sebenarnya memakai teorema juga boleh cuman nanti teorema nya kita jelasin nih nomor selanjutnya jadi disini kita pakai cara matriks utamanya kayak gini X B sama dengan X itu artinya sama aja X B sama dengan Y ini kita masuk-masukin X yang udah kita jumlahin kali B karena tadi B nya ada beta 0 beta 1 dan beta 2 disini X juga kita masukin B0 B1 dan B2 ini adalah 0 3 4 2 1 ini dapat dari mana sih dari sini nah ini kita kali-kaliin dulu nih 4 kali beta 0 ditambah 2 kali B1 ditambah 2 kali B2 oke ini selanjutnya 2 dikali beta 0 2 B0 2 kali B1 2 B1 0 kali B2 0 sama dengan tidak selanjutnya 2 dikali B0 2 B0 0 kali B1 0 2 dikali B2 2 B2 sama dengan 2 kita masukkan disini nah disini kita misalkan kalau misalkan B0 nya selanjutnya 0 maka disini dapet B1 nya 3 per 2 B2 nya 1 k B2 nya 1 dan beta 0 nya 0 sehingga kalau kita buktikan pada persamaan yang pertama ini dia hasilnya sama 5 itu cara yang manual jadi dapet solusinya itu 0 3 per 2 dan 1 jadi disini yang E disini katanya disitu cari solusi pakai teorema 5.3 titik 4 nah disini rumus dari solusinya itu kayak gini B sama dengan X transpose X inverse bersyarat dikali X transpose disini kita pakai M nya 2 0 0 2 inverse bersyaratnya dapat segini 0 KB nya kita masuk-masukin angkanya itu pakai rumus yang ini dari solusi pakai rumus yang sudah disediakan nah yang ketiga nih beda lagi kalau kita mau nyari solusi tapi disini kita misalkan si Z kalau misalkan kita disuruh misalkan si Z atau misalkan soal diketahui ada Z nya oke rumus yang ini pakai teorema yang 5 tadi rumusnya kayak gini teman-teman tinggal masuk-masukin aja angka-angkanya gitu ya kalau misalkan diketahui nih beta B0 nya solusi B0 nya diketahui terus disini Z nya apa ya Z nya kita cari jadi disitu untuk yang teorema 5.3.6 itu untuk nyari solusi apabila B0 nya diketahui ini kita pertama kita tonton Z nya solusi ini kita tonton disini dapat Z nya 34401 maka untuk rumus B0 nya ini disini kita masuk ke set dan hasilnya ini sama gitu sama kayak di awal B0 nya itu untuk keolema 5.3.6 adalah solusi apabila kita mencari dulu nyari Z yang pertama tadi kalau misalkan pakai manual yang kedua apabila udah diketahui nilai itunya pakai rumus yang ini jadi yang kedua 5.3.4 pakai rumus yang udah disediakan kalau misalkan kita mau nyari yang pakai teorema 5.5 kalau misalkan diketahui nilai Z nya atau kita memisahkan nilai Z terus teorema 5.3.6 apabila kita mencari nilai Z terlebih dahulu nilai Z dimasuk-masuk aja angkanya udah selanjutnya disini untuk web selanjutnya nomor 1 nih katanya tadinya punya nilai kanya sama yang 3 dan kita periksa apakah hipotesis yang terstabil ada testability disini untuk yang A B C itu mungkin biar lebih mudah kita langsung aja pakai yang D dan E jadi udah mencakup yang A B C yang D katanya kalau misalkan H 0 nya tau 1 sama dengan tau 3 dan H 0 yang keduanya adalah tau 1 sama dengan tau 1 dikurangi 2 tau 2 ditambah tau 3 sama dengan 0 apakah dia testability apakah dia dapat apakah hipotesis dapat dilakukan pengujian nah yang pertama disini kita tentuin C nya dulu yang didapat adalah dimana sih jadi gini yang pertama kan ini ya hipotesis yang pertama itu kita pakai ini kan tau 1 nya 1 tau 3 sama dengan tau 3 ini bisa aja kayak gini tau 1 oh tau 1 dikurangin tau 3 sama dengan 0 nah berarti disini kan tadi modelnya modelnya model 1 berarti disini ada dulu kan nah karena di hipotesisnya yang gak dicantumin berarti 0 kemudian disini tau 1 nya dia positif 1 1 tau 2 nya kan gak ada berarti dia 0 tau 3 nya dia negatif negatif 1 1 nya sekarang C2 nya kan tau 0 tau minum nya kan gak ada tuh 0 tau 1 nya positif 1 berarti 1 tau 2 nya berarti negatif 2 berarti negatif 2 tau 3 nya positif 1 berarti dia 1 jadi untuk C nya dimasukin aja 0 1 nah ini harusnya ini kebaliknya harusnya 0 1 0 minus 1 dulu baru 0 1 minus 2 1 ini berarti berarti kebaliknya harusnya 0 1 0 minus 2 0 1 2 1 tapi gak akan mempengaruhi sih oke ini tinggal temen-temen tinggal pisahin aja yang atas jadi cita 1 yang bawah jadi cita 2 tinggal tinggal diubah aja ini berarti 0 ini 1 yang ini berarti minus 2 di 1 nanti berarti jadi 1 ditambah kali 0 kan 0 ditambah A2 ditambah di kali 0 0 terus A1 kali 1 A1 ditambah A2 kali 1 A2 sama dengan 0 selanjutnya A1 di kali 0 berarti 0 tambah A2 di kali minus 2 berarti minus 2 A2 dengan 0 jadi ya A1 di kali minus 1 berarti A1 ditambah A2 di kali 1 berarti positif A2 sama dengan 0 nah dari sini dari sini kita dapat nah yang ini dari sini kita peroleh berarti dari sini kita peroleh berarti A2 itu sama dengan A1 nah yang ini berarti minus 2 A2 itu sama dengan 0 berarti A2 itu sama dengan 0 nah berarti tahu nih bahwa A2 sama dengan A1 sama dengan 0 sehingga A1 bakal sama dengan A2 bakal sama dengan 0 maka C nya itu yang tadi nih kalau misalnya kita tahu teori yang di materi materi pertemuan sebelum BPS itu berarti C nya independent ya linear independent berarti matik C nya adalah linear independent dan H0 nya adalah testable kita nih kita yang E yang E langkahnya sama kita tentukan C dari berarti sama 1 1 kalau 2 nya berarti kalau misalnya kita pindah berarti dia jadi minus jadi minus 1 misalnya 0 untuk yang kedua dia tahu satunya 1 tahu tiganya kalau pindah ke kiri berarti jadi minus 1 ketiganya minus 1 C nya 0 untuk yang potensi yang ketiga yang pertama tahu satunya ada 2 2 terus tahu 2 nya minus 1 tahu tiganya juga minus 1 misalnya 0 nah disini kita coba kan nih kalau misalnya C1 nya kita kali beta jadi kayak gini C2 nya kali beta jadi gini C3 nya kali beta jadi gini kan kalau kita C1 sama dengan C2 C2 jadi C1 sama dengan C3 udah sama kayak hipotesis yang ada di soal udah gitu baru deh kita masuk-masukin sama A gitu kali-kaliin sama A A1 C1 ditambah A2 kali C2 ditambah A3 kali C3 kemudian 0 nah disini didapat A1 tambah A2 tambah 2 A3 0 A1 ditambah 0 kurangin A3 0 0 dikurangin A2 dikurangin A3 0 dimana langkah yang pertama kita ikut A1 itu sama dengan minus A3 selanjutnya disini sudah didapat bahwa A2 dia sama dengan minus A3 berarti A1 dia bakal sama dengan A2 bakal sama dengan minus A3 dari persamaan 1 disini dapat bahwa A1 tambah A2 tambah 2 A3 itu sama dengan 0 kita ganti semuanya pakai A1 A1 pakai A1 A2 kan tadi sama dengan A1 berarti A1 tambah 2 A3 A3 itu tadi sama dengan minus A1 atau A1 itu sama dengan minus A3 berarti kita ganti minus 2 A1 sama dengan 0 maka A1 tambah A1 kan 2 A1 dikurangin 2 A1 sama dengan 0 maka A1 itu 0 jadi A1 ditambah A2 ditambah itu sebenarnya maka C juga dia independent dan hamilnya dia testability mungkin cukup sekian tutorial PPK kali ini mohon maaf apabila masih ada kekurangan apabila teman-teman ada yang masih berperti pahami boleh tanyakan langsung ke siapa yang sudah disediakan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh semoga menjalani ujiannya semoga mendapatkan hasil terbaik terima kasih